Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 1 dari kelas 2E yang beranggatakan 5 orang yaitu Aini, Niki, Ula, Ratna, dan Sabian akan memaparkan hasil analisis konten IPS pada buku tematik 1 untuk kelas 1 Selamat menyimak Halo, nama saya Ula Waliyah Kultum dengan din 2008247 saya akan menyebutkan subtema apa saja yang terdapat di buku tematik 1 untuk kelas 1 Buku tema 1 untuk kelas 1 mempunyai 4 subtema Yang pertama, Aku dan Teman Baru Yang kedua, Tubuhku Ketiga, Aku Merawat Tubuhku Dan keempat, Aku Istimewa Masing-masing dari subtema itu mempunyai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampiran siswa melalui aktivitas yang bervariasi Untuk penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan oleh rekan saya Saya, Rahmatia Rasari dengan NIN 2008638 akan mempresentasikan mengenai buku tematik 1 kelas 1 subtema pertama yakni Aku dan Teman Baru Jinis kegiatan belajar yang ada pada subtema pertama yakni Berkenalan dengan teman baru Mengenal bilangan bersama teman baru Berdiskusi untuk mengenal teman baru Menghitung bersama dengan teman baru Mengenal bentuk Bernini sambil mengenal huruf Belajar menulis Mengenal susunan huruf nama teman dan bermain sambil mengurutkan bilangan Berdasarkan kegiatan belajar yang ada di buku tema ini Maka siswa akan mempelajari bagaimana berinteraksi sosial dengan siswa lain Mengenal dan belajar banyak hal bersama teman siswa lain seperti mengenal bilangan Bentuk Susunan huruf Belajar berhitung Mengurutkan bilangan dan belajar menulis Hal tersebut juga termasuk ke dalam cangkupan pembelajaran IPS yakni Sosiologi Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kegiatan bermain sambil belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa tersebut Sekian dari saya Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rakan saya Perkenalkan saya Nikya Ilsa Permatasari dengan NIM 2008298 disini akan mencoba menjelaskan subtema 2 tubuhku dalam pembelajaran pertama itu ada mengenal anggota tubuh nah dalam pembelajaran ini yang pertama akan dilakukan adalah dalam bukunya itu bernyanyi dengan yang tentunya mengenalkan anggota-anggota tubuh lagunya itu adalah lagu dua mata saya yaitu ciptaan pakasur nah lalu yang kedua ada ditunjukkan lebih rinci lagi bagian-bagian tubuh dengan bagian-bagian yang garisnya tersambung ke tiap bagian tubuh nah lalu ada juga permainan yang akan dilakukan oleh semua siswa dan juga oleh guru dimana permainan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengenalkan tiap-tiap anggota tubuh dan mengenal bagian mana sebenarnya aslinya itu bagian tubuh itu yang seperti mata itu yang mana di tubuh kita seperti itu lalu ada juga harus menyambungkan suatu gambar menyusun suatu gambar menjadi susunan yang butuh yang tentunya ini akan meningkatkan suatu kreatifitas mereka seperti itu ada juga mereka harus menebalkan suatu huruf nah setelah menebalkan huruf ini akan menjadi suatu kata yang kata ini pun menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti itu lalu dalam pembelajaran selanjutnya ada menyanyi sambil mengenal bilangan dalam pembelajaran ini mereka akan menyanyi sambil menghitung dengan jari yang tentunya ini pun menjadi bagian dari pengenalan anggota tubuh lalu ada juga mereka akan diajarkan membaca yang dimana si teksnya ini sama juga untuk mengenalkan bagian tubuh seperti mata 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 m-a-t-a seperti itu lalu dalam belajaran selanjutnya yaitu mengenal fungsi bagian tubuh dalam pembelajaran ini mereka mendapat suatu teks tentang penjelasan seperti contohnya udin makan jagung rasa jagung manis lidah mengecap rasa seperti itu jadi setiap bagian anggota tubuh itu dijelaskan apa saja fungsinya termasuk seperti mata fungsinya untuk apa telinga fungsinya untuk apa sehingga mereka lebih mengenal setelah mereka mengetahui anggota tubuh mereka juga akan mengetahui bagaimana fungsi-fungsi anggota tubuh yang ada di diri mereka lalu setelah itu mereka juga akan belajar untuk berlatih menulis lalu belajar menyusun huruf menjadi satu kata dan belajar membaca dan menulis kembali yang tentunya kata dan susunan dari kata-katanya ini menjadi alat untuk mengenal bagian tubuh juga setelah itu ada juga bagian dimana mereka akan bernyanyi kembali bersama-sama dengan teman mereka lagunya salah satu lagunya itu kalau kau suka hati seperti itu lalu yang terakhir ada bermain menggunakan kaki nah dalam permainan ini mereka akan bermain bersama teman-temannya dan diberitakan dalam buku ini permainan apa saja yang menggunakan kaki lalu mereka akan mempraktekan permainannya bersama dengan teman-teman mereka nah kesimpulannya dalam subtema kedua ini para siswa diajarkan untuk belajar mengenal tubuh serta bagian tubuhnya sambil bernyanyi belajar menulis bermain dengan teman juga berhitung dan tentunya juga belajar membaca sehingga selain siswa bisa belajar mengenal bagian tubuh dan juga fungsinya siswa juga tetap dapat belajar menghitung menulis serta tetap berinteraksi sosial dan bermain dengan teman-teman sebaiknya selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya terima kasih saya Sabianer Akrelia dengan Indua 009 2018 disini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil energi saya dalam buku temati kelas 1 ke tema 3 yaitu aku merawat tubuh 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 harus dirawat agar tetap sehat tubuh yang sehat akan membuat kita bersemangat tetapi sebaliknya jika tubuh yang sakit akan membuat kita lemah maka dari itu kita harus menjaga kebersihan tubuh dan merawat tubuh juga merupakan tanah bersyukur kepada Tuhan merawat tubuh sangat penting diterapkan pada usia sekolah dasar karena pada usia itu anak sudah harus diberitahu betapa pentingan merawat diri mereka sendiri dari sejak kecil agar tubuh mereka tetap sehat dan terhindar dari penyakit berdasarkan hasil kejian yang terdapat dari buku temati kelas 1 subtema 3 untuk siswa sekolah dasar yang mana di dalam subtema itu terdapat berbagai kegiatan belajar mengenai kebersihan tubuh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama memperkenalkan kepada siswa macam-macam kebersihan di pembelajaran ini siswa dikenalkan dari mulai mencuci tangan terus ada mencuci kaki menggosok gigi mandi dan juga membersihkan pakaian yang kedua ada benda-benda untuk merawat tubuh disini siswa itu menghubungkan gambar-gambar benda untuk merawat tubuh seperti pasta gigi dengan sikat giginya rambut dengan shampoo dan juga tubuh dengan sabun yang ketiga yaitu ada membiasakan mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan hal ini bertujuan agar ketika kita makan kita terhindar dari kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita untuk contoh kegiatan sebelum makan kita terlebih dahulu untuk mencuci tangan dilanjutkan dengan berdoa setelah itu kita bisa makan makanan kita dengan kondisi tangan kita sudah bersih dan diakhiri dengan baca doa dan mencuci tangan kembali yang selanjutnya yaitu ada menggosok gigi disini siswa diajarkan bagaimana tata cara menggosok gigi yang menar dimulai dari menuangkan pasta gigi terus berkumur-kumur setelah berkumur-kumur siswa menggosok gigi dengan bersih dan diakhiri dengan berkumur-kumur kembali yang selanjutnya ada bergerak mengikuti bentuk garis disini merupakan kegiatan berolahraga kita berolahraga agar tubuh kita tetap sehat sebagai contoh kegiatannya disini ada melompat dan melancat membentuk garis zigzag ada melompat dan melancat mengikuti garis lengkung berlari dan kegiatan olahraga yang lainnya yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan tubuh menjaga kebersihan tubuh ini sangat penting dari mulai kita mandi menggunakan sabun menjij rambut menggunakan shampoo menggosok gigi dan juga sering memotong kukus secara teratur yang terakhir yaitu ada istirahat setelah kita melakukan aktivitas seharian tubuh kita pasti akan merasa capek maka dari itu kita membutuhkan istirahat kita perlu tidur siang perlu tidur malam tidur membuat tubuh kita menjadi segar kembali dan menjadi bersemangat dengan mempelajari mengenai merawat tubuh siswa diharapkan dapat menghargai dan menyayangi diri sendiri sehingga membangun sikap percaya diri pada siswa serta menentukan sikapnya dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya hal ini juga berkaitan dengan cakupan ilmu pengetahuan sosial saya Aini Sivana Savitri dengan NIM 2003-104 disini saya akan melanjutkan materi mengenai analisi subtema 4 yaitu aku istimewa pada subtema ini anak diajarkan mengenai keistimewaan dirinya membangun kepercayaan diri dan belajar untuk menghargai kekurangan orang lain berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kelayakan isi muatan pelajaran IPS pada subtema 4 yaitu pada kelengkapan isi keluasan isi dan kedalamannya ini sudah memenuhi kompetensi dasar IPS isi pokok bahasan dalam buku ini telah menggambarkan atau menunjukkan keterkaitan disiplin ilmu IPS dengan ilmu yang lainnya pada subtema 4 ini muatan IPS terdapat pada pembelajaran 1 3 4 dan 5 nah setiap pembelajaran ini memiliki tujuan yang berbeda-beda ada pun tujuan dari pembelajaran pada subtema ini yang pertama pada pembelajaran 1 yaitu mengamati persamaan dan perbedaan teman pada pembelajaran ini siswa belajar untuk mengamati persamaan dan perbedaan temannya disini siswa disadarkan bahwa setiap orang itu berbeda-beda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya dan setiap orang itu istimewa nah disini diharapkan siswa dapat menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain pada pembelajaran 1 ini siswa disajikan dengan berbagai gambar dan bahasa yang mudah dipahami selanjutnya pada pembelajaran 3 yaitu menghargai pilihan teman seperti kesukaannya atau kegemarannya pada pembelajaran ini siswa diajarkan untuk dapat menghargai sesuatu yang menjadi pilihan temannya seperti buah kesukaannya warna kesukaan kegiatan kesukaan dan lain sebagainya nah hal ini berkaitan dengan aspek sosial yaitu saling menghargai antar sesama disini siswa disajikan dengan ilustrasi dan bahasa yang mudah dipahami namun pada pembelajaran 3 ini kurang bersifat interaktif jadi siswa kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yaitu melalui pertanyaan selanjutnya pada pembelajaran 4 yaitu menghargai pilihan anggota keluarga seperti kegiatan nah disini siswa diajarkan untuk saling mengerti dan menghargai di lingkungan rumah seperti kegiatan kesukaan anggota keluarganya nah sebagaimana yang tercantum dalam buku tema 1 diriku ini subtema 4 siswa mengenal kegiatan kesukaan anggota keluarganya dan siswa sadar akan perbedaan yang terdapat di lingkungan keluarga nah pada pembelajaran ini menyajikan ilustrasi gambar dan bahasa yang mudah dipahami nah pembelajaran ini pula siswa disajikan dengan berbagai gambar dan bersifat interaktif ya jadi terlihat dari kalimat ajakan kepada siswa pertanyaan kepada siswa serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa nah yang terakhir pada pembelajaran 5 yaitu menghargai keistimewaan orang lain nah pada pembelajaran ini siswa mengenal keistimewaan seseorang dan setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda oleh karena itu siswa diajak untuk tolong-menolong antar teman yang memiliki kekurangan penyajian pokok bahasan IPS dalam pembelajaran 4 ini telah membuat langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu mengamati menanya mengumpulkan informasi mengulai informasi serta mengkomunikasikan dan penyajian pokok bahasan IPS mengutamakan kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa nah hal ini terlihat dari tugas-tugas dan pertanyaan dalam buku ini kembali lagi dengan saya Ula Walia Kultun dengan yang 2008-247 saya akan menyimpulkan dan menyarankan suatu hal terkait dengan analisis yang telah kami lakukan berdasarkan hasil analisis pada buku tema 1 untuk kelas 1 akan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik mempunyai berbagai keunggulan dan khusus untuk mata pelajaran IPS dapat dilakukan dengan pendekatan terpadu baik secara internal maupun eksternal untuk saran kami menyarankan untuk menerapkan metode pembelajaran dengan pendekatan interdisipliner karena model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik sehingga pendekatan interdisipliner ini sangat cocok dengan model pembelajaran tematik yang diterapkan untuk siswa kelas awal sekolah besar terima kasih telah menyimak video kami hingga habis hanya itu yang dapat kami paparkan mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati